assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat kali ini kita akan menangani sebuah permasalahan sepeda motor yang mengalami knocking atau macet pada bagian piston dan pen pistonnya hal ini biasa terjadi pada sepeda motor yang kekeringan oli dan memang sudah hampir dua minggu motor ini tanpa oli karena memang sebenarnya motor ini sudah mengalami keausan di seputar pin ring seher dan silklapnya wocor sehingga ketika melakukan pergantian oli motor ini pun berasap putih tebal dan karena alasan tidak ramah lingkungan dan mengganggu kenyamanan pengendara lain maka oli mesin pun dikurangi selama hampir dua minggu motor ini digunakan untuk keperluan pulang pergi kerja dengan kondisi tanpa oli mesin tetapi masih tetap aman sampai pada akhirnya suatu ketika motor ini mengalami mogok dan macet pada area pen dengan pistonnya karena tidak terumasi dengan baik secara maksimal sebelumnya kita telah melakukan pemongkaran di area blockhead silinder motor ini dengan menggunakan alat seadanya karena kondisinya darurat maka kita akan melakukan cara yang lain yang tidak biasa dilakukan di bengkel tetapi masih bisa tetap aman tetapi cara ini bukan untuk ditiru ya teman karena masih banyak cara yang lain dalam hal melepas pen piston yang macet cara ini hanya menunjukkan bahwa dengan alat yang seadanya kita masih bisa melakukan penanganan dan pekerjaan bengkel motor disini kita akan melepas pen piston yang macet dengan mendorong dan memukul pada satu sisi dengan sisi yang lain ditahan agar setang seher tidak bengkok lepaskan klip pengunci terlebih dahulu pada kedua sisi pen piston ini dan pukul menggunakan besi atau pendorong sesuai dengan diameter pen pistonnya dari satu arah selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh